Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kali ini kita akan melakukan virtual tour ke salah satu tempat wisata yang sangat terkenal sampai ke mancanegara yaitu Candi Borobudur Candi Borobudur ini terletak di provinsi Jawa Tengah tepatnya di kota Magelang Candi Borobudur merupakan Candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada sekitar abad ke-8 dan 9 Candi Borobudur dibangun oleh dinasti Sailendra yang pada saat itu ingin membangun peninggulan Buddha yang megah selain tujuan itu mereka juga berencana untuk menggunakan Candi Borobudur sebagai tempat ibadah sekaligus tempat ziarah bagi para pemeluk agama Buddha pembangunan Candi Borobudur ini dikatakan memakan waktu hingga setengah abad lamanya lalu pada abad ke-15 saat Islam mulai memasuki Nesantara bangunan ini sempat terlupakan dan semakin terlupakan saat terjadi letusan gunung merapi yang mengakibatkan Candi ini terkubur Abu Fulkani berulah pada tahun 1814 pasukan Inggris yang berada di bawah pimpinan Sir Thomas Stanford Dreyfless menemukan peninggalan tersebut kemudian area tersebut mulai dibersihkan dan ditata olah bangunan ini juga termasuk ke dalam salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO nah mengenai nama dari Borobudur sendiri ini terdapat beberapa teori salah salah satu yang terkenal yaitu bahwa Borobudur berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu Vihara Buddha Ur yang memiliki makna biara Buddha di bukit di dalam Candi Borobudur terdapat 2672 panel Relief nah Relief ini terbagi menjadi empat kisah utama yaitu Kamawibangga, Lalitawistara, Jatakan Awadana serta Gandawiyuha nah Relief-Relief ini mengisahkan tentang perjalanan hidup Sang Buddha dan juga merekam kemajuan masyarakat Jawa pada masa itu untuk mengikuti cerita yang terpahat di Candi Borobudur kita harus berjalan searah jarum jam dari pintu timur setelah tiba di titik awal barulah naik ke tingkat berikutnya hal ini dilakukan berulang kali hingga mencapai puncak Candi Borobudur ritual ini disebut Pradaksina selanjutnya kita akan mengenal struktur Candi Borobudur Candi Borobudur ini memiliki tinggi yang mencapai 42 meter namun saat ditemukan dan hingga kini tingginya hanya 34,5 meter terdapat tingkatan yang dibiarkan terkubur dengan alasan menguatkan fondasi Candi Borobudur dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha struktur bangunan ini berbentuk kotak dengan empat pintu masuk dan titik di pusat bentuk lingkaran jika dilihat dari luar hingga ke dalam terbagi menjadi dua bagian yaitu alam dunia yang terbagi menjadi tiga di zona di bagian luar dan alam Nirwana di bagian pusat nah zona-zona tersebut adalah sebagai berikut yang pertama yaitu zona Kamadatu yaitu alam dunia yang terlihat dan sedang dialami oleh manusia sekarang Kamadatu terdiri dari 160 relief yang menjelaskan karma wibanga sutra yaitu hukum sebab akibat menggambarkan mengenai sifat dan nafsu manusia seperti merampok, membunuh, memperkosa, penyiksaan, dan fitnah Tudung penutup pada bagian dasar telah dibuka secara permanen agar pengunjung dapat melihat relief yang tersendiri di bagian bawah Koleksi foto seluruh 160 foto relief dapat dilihat di Museum Cendi Borobudur yang terletak di Borobudur Archaeological Park Zona yang kedua yaitu Rupadatu yaitu disebut sebagai alam peralihan di mana manusia telah dibebaskan dari urusan dunia Rupadatu terdiri dari galeri ukiran relief batu dan patung Buddha Secara keseluruhan ada 328 patung Buddha yang juga memiliki hiasan relief pada ukirannya Menurut manuskrip Sangsekerta pada bagian ini terdiri dari 1300 relief yang berupa Gandawyuha, Nalitawistara, Jataka, dan Awandana Seluruhnya membentang sejauh 2,5 km dengan 1212 panel Zona yang ketiga adalah Arupadatu Nah ini merupakan alam tertinggi atau juga disebut rumah Tuhan Berupa tiga serambi berbentuk lingkaran mengarah ke kubah di bagian pusat atau setupak yang menggambarkan kebangkitan dari dunia Pada bagian ini tidak ada ornamen maupun hiasan yang berarti menggambarkan kemurnian tertinggi Selanjutnya kita akan melihat beberapa hal yang bisa teman-teman nikmati ketika berkunjung ke Candi Boromudur Kami merekomendasikan teman-teman untuk datang ke objek kewisata ini di pagi hari Karena selain bisa melihat matahari terbit yang indah, udaranya pun masih terasa sejuk serta suasananya terasa begitu hening dan damai Lalu di tempat ini juga terdapat dapur foto tempo dulu Nah disini dengan membayar 50 ribu rupiah, teman-teman bisa berfoto dengan background Candi Boromudur Dengan memakai baju kebaya beserta aksesoris-aksesorisnya Teman-teman juga bisa mengunjungi Museum Candi Boromudur Atau yang disebut juga dengan Museum Karma Wibanga Museum ini menyimpan sejarah tentang Candi Boromudur Sebuah museum arkeologi yang didalamnya terdapat gambar relief Karma Wibanga Menampilkan blok batu Boromudur yang terlepas Struktur arsitektur Boromudur Serta dokumentasi proyek pemugaran Candi Boromudur Teman-teman juga bisa menikmati keasrian Taman Lumbini Yang bisa menyegarkan mata dengan rumputan dan pepohonannya yang hijau dan tertata rapi Nah jika teman-teman ingin menikmati suasana pedesaan dengan kendaraan tradisional Teman-teman bisa menaiki Andong Dengan naik Andong teman-teman bisa berkeliling ke desa di sekitar Boromudur Untuk menikmati pengalaman ini cukup mengeluarkan sekitar 30 hingga 50 ribu rupiah Bagaimana? Cukup banyak wahana yang menarik bukan? Untuk memasuki wisata ini para pengunjung hanya perlu membayar 50 ribu rupiah bagi pengunjung yang berusia 10 tahun ke atas Sedangkan 25 ribu rupiah bagi anak-anak Untuk wisatawan asing mereka perlu membayar 25 dolar untuk dewasa dan 15 dolar untuk pengunjung anak-anak Candi Boromudur buka sampai jam 4 sore dari hari Selasa sampai hari Minggu Ya seperti itulah wisata Candi Boromudur Jika teman-teman tertarik silahkan melakukan perjalanan ke Candi Boromudur Teman-teman pasti akan terpesona dengan kemegahan dan keindahan Candi yang saat ini Sekian dari kami Terima kasih atas perhatiannya Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol Wassalamualaikum Wr Wb